Kisah tentang pohon apel Alkisah ada sebuah pohon apel Yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki Setiap hari si bocah berlarian menatangi pohon tersebut Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai makota Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara daun-daun pohon Saat lapar dia juga makan buah apelnya Setelah letih bermain si bocah pun tertidur di keterduan bayangan si pohon Si bocah sangat mencintai pohon ini Dan pohon pun demikian pula Waktu cepat berlalu Si bocah tumbuh menjadi dewasa Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah Suatu hari si bocah yang telah dewasa Datang kembali di bawah pohon Hai anak muda Silahkan naik ke badanku seperti dulu Kata pohon dengan diam Makanlah buahku Ayo kita bermain lagi Lanjutnya Si bocah menjawab Aku bukan anak kecil lagi Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu Aku ingin membeli mainan Aku perlu uang pohon Bisakah kau memberikan uang Maaf Kata pohon Aku tidak punya uang nak Ambillah buah apel Dan daunku Jual ke pasar Kamu akan mendapatkan uang Bergembira Si bocah bersemangat Segera memanjat Dan memetik apel-apel di pohon Lalu membawanya pergi Lama sekali setelah itu Si bocah tidak datang lagi Pohon merasa sedih dan sepi Hingga suatu hari Si bocah datang kembali Pohon merasa sangat gembira Hingga bergetar Ayo nak Naiklah ke badanku Bermainlah seperti dulu Aku sangat sibuk Tidak sempat lagi bermain Memanjat pohon Kata si bocah Aku ingin sebuah rumah Untuk menghangatkan diri Bisakah kamu memberi Tanya si bocah berharap Pohon pun menjawab Aku tidak punya rumah Hutan adalah rumahku Tapi kamu bisa membelah hutan Dan memotong Dahan-dahanku Untuk membuat rumah Si bocah sekarang menebang Dahan di pohon Dan membawanya pergi Namun lama setelah itu Si bocah tidak datang lagi Saat si bocah datang lagi Saking gembiranya Pohon tidak mampu berkata banyak Ayo nak Bermainlah Aku sudah tua Bocah yang telah berumur itu Melanjutkan Aku ingin sebuah perahu Yang bisa membawa aku pergi Bisakah kau memberiku Sebuah perahu Tebanglah aku Dan buatlah perahu Pergilah berlayar Dengan gembira Kata si pohon Si bocah tua pun Menebang kayu Dan membawanya pergi Setelah sekian lama Si bocah tua kembali datang Pohon berkata Maaf nak Tidak ada apapun Yang bisa aku berikan Kepadamu lagi Si bocah tua menjawab Aku pun sudah tua Yang aku butuhkan Tidak banyak lagi Aku hanya ingin tempat yang tenang Untuk beristirahat Karena aku Sangat letih Tepat sekali Aku sisa pohon yang sudah tua Sangat tepat Untuk kamu gunakan Untuk duduk Mari nak Beristirahat Di badanku Si bocah tua pun Dengan badan terbungkuk Meletakkan diri Di atas pohon Untuk beristirahat Sahabat Pohon ini sama Dengan ayah Atau ibu kita Saat mereka Kesepian sendirian Saat mereka Membutuhkan kita Dimanakah Kita anak-anaknya berada Semua Semua Telah diberikan Kepada kita Berapa banyak waktu Yang kita sisikan Untuk mereka Berapa perhatian Yang telah kita berikan Kepada mereka Suatu hari kelak Kita pun akan menjadi Seperti Pohon itu Semoga Kita pun Bisa menjadi pohon Yang Berbahagia Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih